I know you told your friend you're not okay Halo Sobat Smash Sport kembali hadir menyapa Anda Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola volley Mega dapat ucapan selamat dari mantan rekan setim Bermain di musim kedua Liga Volley Korea segini gaji Megawati Berikut berita informasi update-nya untuk Anda Pebola Volley Putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi mendapatkan ucapan selamat dari mantan rekan setimnya Giovanni Milana Pemain Volley Indonesia yang berbakat ini telah secara resmi memperpanjang kontraknya Dengan klub Daejon Jung Kwanjang Red Sparks Keputusan ini tidak hanya menjadi kabar baik bagi Megawati sendiri Tetapi juga bagi penggemar Volley Indonesia yang bangga melihat Salah satu bintang mereka terus bersinar di panggung internasional Yang membuat kabar ini semakin menarik adalah glontoran gaji yang fantastis yang disebutkan dalam kontraknya Hal ini menunjukkan pengakuan atas kemampuan dan prestasinya di lapangan Gaji fantastis tersebut juga mencerminkan nilai yang diberikan oleh klub kepada Megawati Serta potensi besar yang dimiliki oleh atlet ini dalam membawa klub menuju kesuksesan Atlet berusia 24 tahun itu kembali dipercaya menjadi bomber andalan di lini serang Red Sparks selama semusim lagi Megawati akan mendapatkan bayaran sebesar 150 ribu dolar AS atau setara dengan 2,4 miliar rupiah Kami memutuskan untuk memperbarui kontrak kami dengan Mega tanpa banyak keraguan Kata pelatih Red Sparks, Ko Hijin Mega juga ingin menunjukkan performa yang lebih baik musim depan Kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk menciptakan efek sinergi yang baik sejak awal musim Ujar Ko Kepastian Megawati bertahan di tim berjuluk Red Force itu kembali dipertegas saat Red Sparks mengunggah postingan melalui media sosial klub Red Sparks akan terus bermain bersama Mega di musim tahun 2024 sampai tahun 2025 Tulis pernyataan resmi klub pada Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2024 Tolong beri Mega banyak dukungan Ujarnya, rekan setim Mega musim lalu di Red Sparks Gia Stapaan Akrab Giovanni Milana juga memberikan sambutan hangat terhadap pemain yang sudah dianggap seperti adiknya sendiri itu Gia mengatakan klub sangat diberkahi dengan kehadiran atlet asal Jember, Jawa Timur itu Mereka, Red Sparks, sangat diberkati untuk memiliki move Mega, lagi, tulis Gia membalas postingan tersebut Meski duet meriam kembar Mega Gia tak akan bisa dilihat lagi pada musim depan di Liga Voli Korea Mega dan Gia masih menjaga hubungan mereka dengan hangat saat keduanya bermain di Pro Liga 2024 Meski harus membela klub yang berbeda di Indonesia ketika Megawati memperkuat Jakarta Bin Sedangkan Gia bermain untuk Jakarta Pertamina Enduro Namun, Mega dan Gia sempat bertemu dan berpelukan dengan hangat saat pekan pertama Pro Liga 2024 di Gor Amongrogo, Yogyakarta beberapa waktu lalu Ada pun pertemuan keduanya di lapangan sebagai lawan akan tersaji saat Jakarta Bin menghadapi Jakarta Pertamina Enduro pada pekan ketiga Pro Liga 2024 yang digelar di Gor PSCC, Palembang Halo Sobat Smash Sport kembali hadir menyapa Anda Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli Efek Megawati dan Red Sparks SBY ingin realisasikan tim Putri Lavani Berikut berita informasi update-nya untuk Anda Kedatangan klub Liga Voli Korea, Daejon Jungkuanjang Red Sparks, ke Indonesia beberapa waktu lalu memberikan dampak positif terhadap dunia bola voli tanah air Jungkuanjang Red Sparks, yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi, melakoni pertandingan persahabatan melawan Indonesia All Star di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024 Pertandingan berlangsung menarik dan menghibur karena keakraban serta keseruan yang terjalin antara dua tim berbeda negara ini Beberapa pemain Red Sparks bergabung ke tim Indonesia All Star, dan sebaliknya untuk memberi warna tersendiri dalam pertandingan Para pelatih tak ketinggalan dengan Pedro Lilipali dan Kohijin bertukar tim, sehingga terjadi pertukaran ilmu pula yang bisa didapat para pebola voli putri Indonesia Hadirnya tim bola voli putri Korea Selatan itu mendapatkan reaksi positif dari pembina tim bola voli putra Lavani, Susilo Bambang Yudhoyono Sosok yang juga pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia makin tergerak untuk segera merealisasikan mimpi Lavani membentuk tim putri Insya Allah pada saatnya kami akan mendirikan tim putri Lavani Kata sosok yang akrab dengan panggilan SBY dalam wawancara dengan Tribun Jogja, dilansir Smash Sport dari bolasport.com Setelah tentunya tim Lavani putra mapan dan stabil, saya pikir sudah saatnya kita akan mengembangkan lagi ke Lavani putri, ujarnya Sebab Lavani merupakan pendatang baru di dunia voli Indonesia, didirikan tahun 2019, imbu pria asal pacitan tersebut Insya Allah kalau satu atau dua tahun ini jika sudah matang dan mapan betul Kami ingin benar-benar merealisis saikan mimpi-mimpi kami pada saatnya nanti memiliki tim bola voli Lavani putri Rencana pembentukan tim putri Lavani untuk proliga sebenarnya sudah terdengar sejak tahun lalu Namun, tahun ini belum terwujud SBY juga mengomentari kemeriahan fun volleyball antara Red Sparks dan Indonesia All Star Pria berusia 74 tahun tersebut merasa senang bisa menyaksikan laga Red Sparks VS Indonesia All Star secara langsung di Indonesia Arena Kemarin saya sangat senang menonton gelaran Sportainment Fun Volleyball, ujar SBY Olahraganya ada, prestasinya ada saat tim putri Indonesia melawan tim putri dari Korea Selatan, tetapi juga menghibur Saya pikir masyarakat Indonesia akan bagus ketika olahraganya berkembang Karena kalau mencintai olahraga, bangsa kita akan menjadi bangsa yang sportif Bangsa yang sehat, punya prestasi, ujarnya Selain itu, SBY juga mengungkapkan bahwa ia juga mulai melirik pemain-pemain yang memiliki potensi untuk nantinya akan dibina di tim bola voli putri Lavani Pria yang juga memiliki hobi melukis menegaskan bahwa Lavani mengutamakan pembinaan pemain dari usia muda untuk tim mereka sendiri Kami melihat tentunya, bukan dari klub-klub yang sudah ada Lavani lebih menyukai merekrut mereka yang masih dalam perkembangan awal, ucapnya Dari daerah manapun di Indonesia, karena Lavani organisasi pembinaan Beda dengan sebagain klub di Proliga, hanya menggunakan pemain yang sudah matang Sedangkan kami membina, membina betul dari bawah dari SMP SMA dan Alhamdulillah pada saatnya kita gunakan, ucap SBY Rencana Lavani membentuk tim putri sudah dikatakan oleh salah satu pembina klub yakni Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sejak tahun lalu Dimana bertepatan selesai tim bola voli putra Lavani merengku gelar juara Proliga 2023 untuk kedua kalinya secara beruntun Tim Lavani memang klub yang baru, tapi Alhamdulillah di usia yang masih muda, kami dua kali juara Ucap AHY setelah final Proliga 2023 pada Maret tahun 2023 Maka dari itu, kenapa tidak Lavani membangun tim putri? Saya berdiskusi cukup serius dengan Pak SBY Insya Allah jika ada jalan yang baik kami membentuk tim Lavani putri Ini juga akan menambah semaraknya bola voli nasional kita Jadi tidak hanya tim putra yang berprestasi tapi juga putrinya Ujar AHY